Intro Assalamualaikum Halo youtube kembali lagi di channel gadget sung ini Jadi di video kali ini kita akan Unboxing lagi ya 1 unit handphone Jadi kalau agak-agak udah ngeliat thumbnail nya Ya memang benar saya coba beli HP yang sudah keblokir imin nya Karena memang begitulah keterangan Dari selernya jadi HP ini tuh Sudah keblokir Tidak bisa diservice ataupun dibenderin Software nya ya jadi penasaran HP apa Langsung saja kita cek Jadi saya beli HP ini di Bukalapak Dengan harga 400 ribuan ini saya sudah Masukkan Ini katanya memang suruh di unboxing ya Setiap video dari toko ini Karena banyak sekali yang katanya nakal-nakal Atau gimana gitu Saya buka dulu ya Wow Nah ini dia Susah emang Saya kan kalau HP batangnya cuma dikasih Batang-batang gitu Tapi ini dikardusin ya cukup worth it lah Cukup bagus lah Ini dia HP nya Jadi saya beli di Bukalapak dengan harga 400 ribuan Dengan RAM 3GB Yang terlalu 32GB Ini saja Nah ini dia HP nya Oke saya taruh dulu ya kan Oke sebelumnya bagi agar ada yang subscribe channel ini silahkan subscribe dulu Karena satu subscribe kalian sangat berhatiin Terus berkembang Terusnya kita bikin content-contain yang bermanfaat dan bagus ya Saja kita puter disini Ini warnanya silver ya Saya kalau warna terserah Bukannya warna apa aja Yang penting Unitnya dan keadaannya sangat mulus Oke Ini dia HP nya Jadi HP ini adalah Sony Z3 Big Dengan varian RAM 3GB Internal nya 32GB Oh ini hilang ya Oke langsung saja kita ke ponselnya Disini Sony Z3 Big ini mempunyai layar 5,2 inci Dan di atas ini dia ada lubang jack 3,5mm Atas ini ada microSD Ini keterangan buat microSD Nah ini dia buat microSD Kemudian disini ada tombol power Volume up Volume down Dan tombol shutter kamera Jadi kalau kita ingin foto kamera gini Cikrik-cikrik gitu Dan disini dia ada gantungan kunci seperti biasa Ini charger magnetik Nah ini dia ada lubang cas nya Spek berikutnya kan Jadi disini dia tertanam kamera sebesar 2,2MP Jadi kamera yang belum 5MP ya tercil lah Tapi kamera 2MP Sony biasanya gak terlalu mau cewakan Kemudian lanjut di belakang sini Di belakang sini dia Dia tertanam kamera 20MP ini Kelihatan terusannya gak? Saya perjelas ya Dia 20MP Dan baterai nya sebesar 3100mAh Jadi cukup enak cukup besar juga RAM 3GB Internetnya 32GB Menggunakan prosesor Snapdragon 801 ya Jadi ya sudah mumpunil kalau buat game-game ya Cuma minusnya 1 itu HP 9800 pasti panas ya jelas ya Oh iya disini saya dapetin seri yang softbank ini Jadi saya dapetkan seri yang softbank bukan yang dokumu ataupun AU Kalau biasanya AU disini ada disana AU ini berarti Xperia softbank Sekarang saja kita hidupkan HP nya Nah ini dia sudah hidup Nah saya akan disini akan menginstalkan beberapa aplikasi dan aktifasi dari HP nya Sekarang kita sudah dalam tampilan home dari HP Sony Z3 Big ya Jadi kalau saran saya sebelum awal-awal beli HP Sony Yang pertama kali kita cek ya jelas dari sinyalnya Dari dia bisa nangkap WV atau enggak Dari kualitas baterai nya disini ya Tertetaknya dia 48% Ntar kita akan juga cek berapa holdnya baterai nya Kesehatan baterai nya berapa banyak ya Disini untuk mengecekkan HP Sony itu bintang pagar-bintang pagar 7378 423 pagar-bintang-bintang Nah ini untuk HP Sony ini pasti ngeceknya seperti ini Nah disini kita bisa lihat Kita bisa langsung ke Service test ya Di service test ini kita cek semuanya dari touch screen nya Nah ini kita bisa cek semua Waduh dari 48 dan 47 ya Berarti ini kayaknya baterai nya udah mulai enggak sehat nih Wah keren saya enggak bisa touch screen nya Toba lagi Toba lagi Ya memang sih untuk ukuran HP ini Sekarang udah murah ya Karena disamping yang lainnya harga-gara HP dokumen lagi naik-naik semua HP yang sudah SIM WV online ini Tenderung murah Dari harga 400 ribuan saja Padahal ini RAM 3GB yang ternyata 32GB ya Touch screen nya aman Kita ke display Ini bercak ya layarnya ya Terlihatnya ya Gede banget tuh tuh sebesar ini nih Bercak layarnya Ini udah kita ke speaker Speaker nya normal Funksional Stereo speaker live Normal juga Mikrofon Vibrator Biasanya geternya enggak normal Normal gitu ya Kamera Kita coba ke kameranya Normal juga ya kameranya Mantap Kemudian kita ke NFC GPS Enggak usah Gearscope Coba gearscope nya Nah gearscope nya aktif ya nih ya Tandanya di aktif Mantap Kita ke pressure sensor Kita coba pressure sensor nya aktif enggak ya Kalau jelas kalau HP sudah Bulung gini Atau sudah gak ada port nya gini Pasti tidak aktif Pressure sensor tidak aktif Wow Lihat ya kan Baterai nya sudah Sudah di 44% Nah ini saya curiga Ini di kualitas kesehatan HP nya ya Kesehatan baterai nya Ya Baterai nya Hanya 142 ribu Yang menandakan dia harus diganti Ini ada tertentuannya Bad Please replace it Jadi kualitas baterai itu sangat jelek Tolong lepas dia atau ganti dia Jangan dipakai lagi Aduh Sayang juga ya beli baterai HP Sony Pasti kayak gini Nah ini saran saya kalau beli HP online Jangan langsung dikasih terima Tapi yang jelas ini akan saya retur lagi Nanti akan saya kasih tau lah saya retur Pas ini jelas saya akan retur Karena tidak sesuai dengan Ininya ya deskripsi nya Kalau di deskripsi nya dia keterangai cuman Simlock dengan Layar bercak Bercak nya sedang Bukan sedang sih parah Kita langsung ke tentang ponsel Dengan ponsel ini Di sini saya mau lihat versi Android nya Nomor modelnya dia dapat dial SO01G versi Android 6 Marshmallow ya Ini Android nya Marshmallow ya Marshmallow Kemudian di sini BSB nya Nomor bentukan udah Oh iya saya penasar di suaranya Ada nggak ya Mana tadi YouTube Perasaan saya sudah ngandung YouTube YouTube Ini dia YouTube Baterai nya 43% Dari saya bikin dari awal video 48% Sampai sekarang hanya berapa menit ini 4 menit Habis di Habis di 5% Aduh kacau sekali nih baterai nya NCS Saya coba dimusikin dulu Speaker nya kayaknya aktif sih Kalau untuk speaker nya Nah ini dia untuk speaker nya Kualitas speaker bagus Terus kamera normal Cuman ya minus dari Port Sama baterai nya jadi nggak sesuai Jadi mau nggak mau Harus saya retur Karena dia tidak sesuai dengan Deskripsi yang ada di toko nya Oke Jadi cukup sekian lah Videonya gak akan saya lanjutkan Ya buat apa HP yang kurangan Nanti HP yang lebih bagus lagi Akan saya review lagi Oke Terima kasih Sayang HP minus Sampai jumpa nya